Halo sahabat pegadaian, kali ini nindamau seri cara mengidentifikasi BPKB asli atau palsu. Kenapa itu penting? Karena BPKB merupakan dokumen resmi yang dijadikan jaminan kredit di pegadaian, sehingga banyak pelaku kejahatan yang memalsukannya. Hmm, mau tau caranya? Pertama, nyalakan lampu ultraviolet, kemudian membuka BPKB halaman per halaman. Pada BPKB yang asli, terdapat logo kepolisian Republik Indonesia yang tampak terang di bawah lampu ultraviolet. Sedangkan yang palsu, tidak ada. Bisa kita lihat perbedaannya? Kemudian, di pojok kanan ada nomor BPKB. Di nomor BPKB palsu, hanya diberi lembaran polos yang dicetak lalu ditempel, sehingga ketika disentuh, terasa halus. Yang perlu diperhatikan lagi, di lembar terakhir ada barcode yang bisa disken untuk mengecek apakah benar nomor BPKB sesuai dengan yang ada di barcode. Berikutnya, cek identitas KTP pemilik kendaraan yang tertera di BPKB dengan data sistem kependudukan atau dukcapil. Jika nama yang muncul tidak sesuai dengan data yang tertera di BPKB, maka dipastikan jika BPKB tersebut palsu. Sekarang, sudah tahu kan caranya? Tetap hati-hati dan waspada agar terhindar dari tindak kejahatan yang mengintai di sekitar kita.